Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 12 Sepasang matu yang bening itu agak memerah ketika memandang pada Han Beng Maafkan aku, tuaku Akan tetapi semua kebaikanmu membuat aku teringat bahwa hanya engkau lah satu-satunya erang yang baik kepada aku Mengingatkan aku bahwa aku tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini Han Beng tersenyum Jangan lupa, si Omoy, bahwa engkau masih mempunyai seorang pamanmu yang kini sedang kita cari Dia adalah anggota keluargamu yang terdekat Dan tentu di samping pamanmu masih ada keluarganya yang juga merupakan sanakmu Tak lama lagi engkau akan mempunyai banyak orang yang menyayangmu Huin menarik napas panjang Mudah-mudahan begitu, tuaku Sesungguhnya, paman tengguit itu bukan hanya kakakmu dari mendiang ibuku Akan tetapi juga, calon ayah mertuaku, hememem, beegitukah Han Beng menahan kejutan dalam hatinya mendengar bahwa gadis itu telah menjadi calon mantu Orang Justru kenyataan inilah yang membuat WLM tadi menangis Gadis ini teringat bahwa ia tidak bebas lagi Ia adalah tunangan orang calon istri dari seorang yang baru dijumpainya dua kali ketika ia masih kecil berusia kurang dari 10 tahun Ia tidak tahu lagi bagaimana sekarang wajah dari tengguan Tunangannya itu membayangkan bahwa ia tidak mengenal tunangannya Tidak tahu apakah tunangannya itu sebaik dan selembut Han Beng Inilah yang membuat ia tadi menangis Kami ditunangkan sejak aku usia 7 atau 8 tahun, tuaku Dan sejak 10 tahun yang lalu aku tidak pernah lagi bertemu dengan putra pamanku itu Han Beng sudah dapat menguasai perasaan hatinya yang tadi terasa tidak enak, bahkan pedih Dia memaksa diri tersenyum dan matanya mengeluarkan si Einar gembira Wah, kalau begitu, engkau tentu akan disambut dengan penuh kebahagiaan oleh mereka, si Aungoy Kalau mereka itu mendengarkan nasibmu yang buruk, tentu keluarga tunanganmu itu akan merasa kasihan dan semakin sayang padamu Hayo, kita percepat perjalanan ini Aku ingin sekali melihat engkau disambut dengan bahagia oleh mereka kini Dengan mengenakan pakaian baru yang bersih, dua orang muda itu melanjutkan perjalanan Hubungan mereka semakin akrab dan keduanya saling ngocok, menemukan kebaikan-kebaikan baru pada diri masing-masing Dan mereka saling mengagumi, saling suka, merasa senasib sependeritaan Han Beng merasa kasihan sekali kepada Hui Im, juga mendapat kenyataan betapa gadis ini memang berwatak berbaik, ramah dan menyenangkan Sebaliknya, Hui ini juga amat kagum kepada Han Beng, merasa berhutang Budi Bukan saja karena pemuda ini pernah menolong dan menyelamatkannya Juga Budi Han Beng ketika mengantarnya mencari pamannya merupakan Budi yang amat besar Karena pemuda itu di sepanjang perjalanan memperlihatkan sikap yang amat ramah, sepan dan baik sekali Seorang kakak kandung belum tentu akan sebaik ini sikapnya Diam-diam Hui Im merasa suka dan tertarik sekali, akan tetapi setiap kali ia teringat bahwa dirinya sudah ada yang punya Bahwa ia telah terikat perjodohan dengan pemuda lain, ia menahan diri dan hendak melupakan perasaannya yang sedang tumbuh terhadap Han Beng Tidak, bantahnya pada diri sendiri, ia tidak boleh mengharapkan yang tidak-tidak Ia adalah seorang calon istri pemuda Iain Akan tetapi, kadang-kadang di waktu malam, kalau mereka berdua tidur di dalam hutan, di kuil tua ataupun rumah penginapan Di mana Han Beng lalu menyewa dua buah kamar yang berdampingan, Hui Im suka menangis seorang diri Ia merasa khawatir sekali Khawatir kalau-kalau tunangannya merupakan seorang pemuda yang tidak menyenangkan, tidak sebaik Han Beng Atau kalau-kalau ia akan kehilangan Han Beng Kelopak cinta takkan berbunga oleh sekadar tarikan daya kemilaunya emas permata Mulianya kedudukan dan nama tampan dan cantiknya rupa halusnya tutur Sapa baiknya budi bahasa Cinta adalah sinar matahari Hari harumnya bunga setaman Sari mbun lembut di pagi hari Cinta itu keindahan Cinta itu kebenaran Cinta itu kenyataan Cinta itu Tuhan Kita tinggalkan dulu Han Beng yang dengan tarhwiin mencari paman atau calon ayah mertuanya di kota Peisen Yang cukup jauh Dan mari kita tengok keadaan Bu Giokcu Darah lincah jenaka dan nakal manja yang jatuh ke tangan seorang iblis bertina Seperti Bantok Moli Fang Bicu dan menjadi murid kesayangannya itu Seperti telah diceritakan di bagian depan Giokcu hampir saja menjadi korban kecabulan dua orang murah datuk dari Lyong San yang bernama Owi Kok Sian Untung bahwa muncul Bantok Moli menyelamatkannya Bantok Moli membunuh Gak Su dan setelah Owi Kok Sian mintakan ampun untuk muridnya yang kedua Yaitu Ji Bangcu, Bantok Moli mengampuni dan memberi obat untuk menyembuhkan luka yang dinerita Ji Bangcu akibat pukulannya Dan setelah peristiwa itu, Giokcu yang berusia 15 tahun berlatih silat ini makin tekun Karena ia tahu bahwa untuk dapat hidup aman, ia harus meniliki ilmu setinggi-tingginya untuk melindung diri sendiri Akan tetapi ada satu hal yang membuat hati Giokcu merasa tidak suka sekali Bahkan ia membenci orang yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupannya bersama Subonya Orang itu adalah Lwi Sengcu yang berjuluk Hok Oung Toa Tu itu Bekas perampok tunggal yang kini menjadi penyembah Tiantek Kweong dan yang sudah memengaruhi hati Bantok Moli Sehingga Subonya itu kini ikut pula menjadi penyembah patung Tiantek Kweong untuk mencari ilmu awet muda dan panjang umur Dan agaknya, Hok Hou Toa Tu Lwi Sengcu tidak menyanyiakan kesempatan ini Dia menempel Bantok Moli dan kini senang sekali pria itu datang bertamu dan kalau datang, tinggal di situ sedikitnya sepekan Dan jelas bahwa dia menjadi kekasih baru dari Bantok Moli yang amat percaya dan amat memanjakan tamunya atau kekasihnya ini Bantok Moli adalah seorang wanita yang walaupun usianya sudah 50 tahun namun masih cantik tesolek, mewah dan kaya raya Tentu saja Lwi Sengcu merasa betah tinggal di rumah iblis bertina ini karena dia bisa memperoleh segala galanya untuk memuaskan nafsu-nafsunya Di lain pihak, Bantok Moli juga rupanya sudah tergila-gila kepada pria Hok Hou Lwi Sengcu memang seorang yang berpengalaman Biarpun usianya sudah 50 tahun lebih, namun berwajah ganteng, dengan tubuh yang tinggi tegap dan nampak jauh lebih muda daripada usia sebenarnya Yang membuat Giyok Chu merasa tidak senang adalah karena sikap Lwi Sengcu terhadap dirinya kurang ajar Hanya itulah menurut anggapannya Sepasang matu itu memandang dengan cabul, senyum juga dimaksudkan untuk memikat Kata-katanya selalu mengandung sindiran kotor dan sinar matu orang itu kadang-kadang aneh dan menakutkan Bahkan kadang-kadang melalui sinar matanya Beberapa kali ia masih seperti tertarik dan seperti dipaksa untuk bertekuk lutut kepada pria itul Yang membuat hati Giyok Chu menjemakin tidak senang adalah peristiwa mengerikan yang beberapa kali terjadi Sejak Lwi Sengcu sering datang dan berdiam di rumah gurunya Agaknya tidak cukup satu kali saja pemimpin agama baru itu mengharuskan Bantok Moli mengorbankan nyawa sepasang orang muda Semenjak itu, sudah dua kali gurunya dan Lwi Sengcu menculik seorang muda dan seorang gadis Dan kemudian, pada keesokan harinya, Giyok Chu melihat pasang orang muda itu telah menjadi mayat Dan diam-diam dikubur di kebon belakang oleh para pelayan subonya yang selalu mentaati perintah subonya Para pelayan wanita itu pun menimbulkan perasaan tidak suka dan jijik di dalam hati Giyok Chu Mereka itu, biarpun masih muda dan cantik-cantik, namun telah menjadi hamba-hamba nafsu Sehingga mereka itu bersedia dengan penuh kegembiraan untuk melayani para tamu ia yang bermalam di rumah Bantok Moli Tentu saja atas persetujuan, bahankan perintah Bantok Moli Gadis ini sama sekali tidak tahu bahwa memang demikianlah watak gurunya Segala macam kecabulan yang dilakukan gurunya dan para pelayannya, bagi gurunya merupakan hal biasa saja Pengisi waktu senggang atau semacam iseng-iseng untuk mencari kesenangan Melihat semua itu, sudah lama kali tumbuh kebencian di dalam Giyok Chula memang membutuhkan bimbingan subonya dalam ilmu silat Melihat betapa subonya sayang kepadanya, ada pula rasa sayang di dalam hatinya terhadap wanita iblis itu Akan tetapi, sepak terjang subonya sungguh mendatangkan rasa muak dan benci di dalam hatinya Kini, hati Giyok Chul kembali merasa penasaran dan juga gemas sekali Lu Seng Chul kembali datang bertamu dan seperti biasa, pria itu selalu berada di dalam kamar subonya Kalau ada tamu ini, subonya juga jarang keluar sehingga tidak memberi petunjuk kelebih lanjut dalam ilmu silat yang sedang dilatihnya dan yang lebih menjengkelkan hatinya Malam itu kembali subonya dan Lu Seng Chul menculik sepasang orang muda yang mereka bawa masuk ke dalam kamarlah harus menyelamatkan dua orang muda itu, tekat hatinya Akan tetapi, bagaimana? Kalau daya mempergunakan kekerasan, bagaimana mungkin akan berhasil? Ia tidak akan mampu melawan subonya, juga tidak akan menang melawan Lu Seng Chul Membujuk subonya dengan harus Hasilnya hanya damperatan dan makian yang hanya akan lebih menyakitkan hatinya Akan tetapi, ia tahu bahwa sepasang orang muda itu tentu akan menjadi mayap pada keesokan harinya dan akan dikubur di dalam kebon belakang yang luas itu Tidak, ia harus mencegah terjadinya pembunuhan lagi, pembunuhan sepasang orang muda yang sama sekali tidak berdosa Ia harus mencari akal dan mencegah pembunuhan itu, apapun resikonya Malam itu sunyi dan menyeramkan udara dingin sehingga para pelayan wanita yang belasan orang banyaknya, yang juga bertugas sebagai penjaga, malam itu agak malas untuk meronda Apalagi, siapa yang akan berani mengganggu rumah kediaman majikan mereka? Yang berjaga hanya dua orang wanita, dan mereka pun sudah duduk melenggut di ruangan depan, diseram di depan yang mereka jadikan sebagai pusat penjagaan di waktu malam Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh nyala api yang cukup besar, di sebelah kanan bangunan Gudang telah terbakar dan api sudah bernyala tinggi Kebakaran Kebakaran mereka berteriak-teriak sambil membangunkan teman-teman mereka, menggedur kamar mereka di belakang Para wanita itu menjadi gugup dan panik, segera mencari air untuk memadamkan kebakaran yang sudah membesar itu Keributan itu pun membuat bantuk Moli dan tamunya, Hok-Hou Toa Tulu Sencu, berlarian keluar dari dalam kamar Mereka menduga bahwa tentu ada musuh yang menyerbu dan membakar gudang Mereka sama sekali tidak tahu betapa ketika mereka berlarian keluar kamar, ada bayangan hitam menyelingap masuk ke dalam kamar itu dengan gerakan yang cekatan sekali Bayangan ini bukan lain adalah Giyok-Hou yang telah menggunakan akal membakar gudang untuk menolong dua orang muda yang diculik gurunya dan tamu gurunya Ketika berada di dalam kamar gurunya, kamar yang sudah dikenalnya, dengan pembaringan yang lebar dan perlengkapan yang mewah itu, Giyok-Hou terbelalak mukanya berubah merah Hampir ia tidak dapat melihat keadaan itu lebih lama lagi dan meninggalkan kamar, kalau saja ia tidak ingat bahwa ia masuk kamar ini untuk menyelamatkan orang Ia melihat betapa dua orang muda itu, yang usianya masih muda sekali kurang lebih 16 tahun, berada di atas pembaringan dalam keadaan telanjang bulat dan tidak mampu bergerak karena tertotok Gadis remaja itu hanya memandang dengan matel, terbelalak dan air matel bertucuran, sedangkan pemudanya memandang dengan muka pucat dan matel, terbelalak ketakutan Giyok-Hou cepat menotok mereka, membebaskan mereka dari pengaruh totokan sehingga keduanya mampu bergerak kembali SSSTTT, jangan berisik Cepat pakai pakaian kalian dan ikuti aku Aku akan membebaskan kalian dari sini, bisik Gicu Dua orang muda itu tentu saja menjadi gugup dan secepatnya mereka mengenakan pakaian mereka dan tak lama kemudian mereka sudah mengikuti Gicu keluar dari dalam kamar, lalu melarikan diri melalui kebon belakang Yai Sunyi Mereka melihat betapa orang-orang sedang sibuk memadamkan kebakaran besar di samping rumah Karena tidak sabar lagi melihat betapa gadis remaja itu sukar berlari karena tubuhnya menggigil ketakutan, Gicu menggendongnya, dan berlarilah sambil menarik tangan pemuda itu yang juga ketakutan Mereka menghilang di telan kegelapan malam Gicu tidak memberi kesempa kepada pemuda itu untuk beristirahat sejenakpun Biarpun pemuda itu sudah terengah-engah, ia memaksanya berlari terus Kini ia menurunkan gadis yang digendongnya dan mengajak mereka berdua lari memasuki hutan Kemudian, di dalam kegelapan yang membuta, Gicu terus menarik tangan mereka untuk pergi semakin jauh Ia sendiri sudah halal akan jalan setapak di hutan itu, maka ia mampu menjadi petunjuk jalan dalam cuaca yang gelap itu Hanya diterangi bintang-bintang di langit, itu pun masih dihalangi oleh daun-daun pohon yang lebat Baru pada keesokan harinya, ketika matahari pagi mulai mengirim sinarnya untuk mengusir kegelapan malam Terpaksa Gicu berhenti karena gadis dan pemuda remaja itu sudah tidak kuat lagi dan mereka berdua sudah menjatuhkan diri di atas rumput Gadis remaja Yit menangis dan pemuda itu pun merintih ketika keduanya berlutut di depan Gicu Terima kasih atas pertolongan Lih Yap, pendekar wanita, yang telah menyelamatkan nyawa saya, kata muda itu Lih Yap, engkau telah membebaskan saya dari ancaman maut yang amat mengerikan, sampai mati saya tidak akan melupakan budi ini kata gadis itu Gicu mengangkat kedua tangan ia dengan tidak sabar Sudahlah, tidak ada gunanya semua ini Aku tidak minta terima kasih, akan tetapi aku minta agar kalian berdua bangkit lagi dan melanjutkan pelarian ini Kita masih harus lari jauh untuk benar-benar dapat bebas dari ancaman maut ini Gicu sama sekali tidak takut akan keselamatan diri sendiri Yang ditakutinya adalah kalau sampai gulunya dan Louis Sencu dapat menyusul mereka, tentu kedua orang muda ini akan ditangkap kembali dan ia sama sekali tidak akan mampu melindungi mereka Tapi, kaki saya, lecet-lecet dan iri, keluh pemuda itu Dan saya sudah tidak kuat lagi, Lih Yap, kata yang gadis Kalian harus kuat Hayo, kita lari lagi kata Gicu menyambar lengan mereka untuk melarikan diri Dua orang muda itu merintih, mengeluh, tersaruk-saruk dan jatuh bangun Akan tetapi Gicu tidak peduli dan terus menyerap tubuh mereka Tiba-tiba ada sebatang tongkat menyelonong dan menghalang di depan Gicu Ketika Gicu mengangkat muka memandang, kiranya yang memegang tongkat itu adalah Hwasyo yang tua renta usianya tentu lebih dari 70 tahun Hwasyo ini kulitnya hitam sekali seperti pantat kuali hangus Perutnya gendut bukan main seperti kerbau hamil Akan tetapi muka yang hitam itu memiliki sepasang metu yang ramah mencorong Dan mulutnya selalu tersenyum-senyum Omitohut Seorang gadis remaja yang begini manis dan gagahnya Ternyata memiliki watak yang amat jahat suka menyiksa orang lain Nona, sungguh amat tidak baik kalau kau lanjutkan menyiksa dua orang ini Yang sudah kehabisan tenaga, kau paksa dan kasret untuk berjalan, bahkan berlari Dimana prikemanusiaanmu Giyokcu adalah seorang yang galak Apalagi sekarang ia merasa tidak bersalah, disangka yang bukan-bukan oleh seorang kakek tua renta berkepala gundut yang perutnya gendut Ia membelalakan matanya, memandang penuh kemarahan dan ia menudingkan telunjuknya ke arah perut yang gendut itu Hwasyo tua, apakah kau kira prikemanusiaan sudah diborong semua oleh hwasyo-hwasyo gendut seperti engkau? Apakah kau kira perutmu yang gendut itu terlalu penuh oleh kebaikan dan prikemanusiaan sehingga manusia macam aku tidak mengenalnya lagi? Hayo minggir dan jangan menghalang di tengah jalan mulut itu tersenyum semakin lebar Hahaha, bukan main galaknya Pantas sekali, wataknya galak dan perbuatannya pun kejam Kenapa si hengkau menyeret-nyeret kedua orang muda ini? Nona, apa kesalahan mereka Giyokcu semakin mendongkol? Hwasyo tua, buka telingamu baik-baik dan dengar omonganku Semua urusan kami bertiga ini tidak ada sangkut pautnya dengan seorang tua rentah seperti engkau Minggir atau terpaksa aku tidak akan sungkan lagi terhadap seorang tua rentah Siancai, seorang anak perempuan yang berjantung naga Eh, nona kecil, kalau Pincheng, aku tidak mau minggir, lalu apa yang akan kau laku kepada Pincheng? Aku akan mendorongmu sampai engkau jatuh Giyokcu mengancam Hohoho, bagus sekali Pincheng tidak mau minggir sebelum engkau melepaskan dan membebaskan kedua orang anak yang sudah kehabisan tenaga itu Kini Giyokcu benar-benar marah tidak dapat menahan dirinya lagi melepaskan lengan kedua orang remaja itu Lalu mengerahkan tenaga Sienkeng dan mendorongkan kedua tangannya arah perut yang gendut itu Kakek gendut itu tidak mengelak atau menang bahkan mendorong perutnya yang gendut ke depan Seperti sengaja menyerahkan perutnya untuk dipukul atau didorong Peluk kedua telapak tangan Giyokcu mengenai perut itu dan ia terkejut bukan main Ia merasa seolah-olah mencorong agar-agar yang lunak dan yang menyedot semua tenaga dorongnya Sehingga tenaganya lenyap dan sama sekali tidak berhasil, seperti mendorong air saja Akan tetapi, Giyokcu adalah seorang dia yang keras hatilah masih belum mau menerima kenyataan bahwa ia berhadapan dengan orang pandai Melainkan mengira bahwa Hwasyu itu memang memiliki perut yang luar biasa sehingga tidak dapat diserang dengan dorongan tenaga Sienkeng Hem, engkau mencari penyakit sendiri katanya dan kini tangan kirinya memukul dengan telapak tangannya yang berubah menjadi kehitaman Itulah tamparan yang mengandung hawa beracun Memang inilah satu di antara watak yang mewarisi Giyokcu dari gurunya, yaitu ganas terhadap lawan Tamparan itu merupakan ilmu pukulan beracun yang berbahaya Melihat ini, kakek gundul itu agaknya tidak mengetahuinya, hanya mulutnya saja yang menyeringai dan matanya terbelalak kaget Omi Tohut, sungguh tak terkira kekejiannya duk tangan yang menampar itu bertemu dada yang banyak dagingnya Akan tetapi sama sekali tidak lunak seperti perut tadi, melainkan keras seperibaja sehingga Giyokcu merasa telapak tangannya nyeri dan panas Sebaliknya, kakek itu seperti tidak merasakan pukulan beracun itu Kini Giyokcu menjadi marah sekali, dan ia mulai menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang kakek yang pandai Akan tetapi, kakek atau nenek, karena menentangnya, berarti musuhnya yang harus dirobohkan agar ia dapat melanjutkan pelariannya bersama dua orang muda itu Siapa tahu kakek ini mempunyai niat yang jahat Tanpa banyak cakap lagi, ia pun lalu menyerang dengan dasyatnya, tangan kanan mencakar ke arah kedua mata lawan, tangan kiri mencengkeram ke arah lambung Omi Tohut, seperti harimau muda yang ganas kakek itu mencijrakan tongkatnya, mendorong ke arah kedua kaki Giyokcu dan, tubuh gadis itu terpelanting dan terbanting keras ke atas tanah Giyokcu terbelalak seperti dalam mimpi saja ia tadi terpelanting Karena kepalanya terasa pening, ia mengguncang-guncang kepalanya mengusir ke peningan sebelum bangkit berdiri lagi Sementara itu, dua orang muda yang melihat betapa penolong mereka itu berkelahi dan dibuat jatuh bangun oleh Hwasyo tua, cepat mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Hwasyo itu Losuhu, harap jangan ganggu penolong kami kata yang pria Losuhu, nih hiap itu mengajak kami dari-dari ancaman bahaya maut Ia menolong kami, bukan menyiksa kata yang wanita Ah, Hwasyo tua muka hitam itu terbelalak Omi Tohut, apa yang telah Pim Cheng lakukan ini kepeningan sudah meninggalkan kepala Giyokcu dan ia sudah melangkah maju untuk melawan kakek itu lagi Akan tetapi pada saat itu, nampak dua bayangan berkelebat dan disusul bentakan nyaring Giyokcu gadis itu terkejut setengah mati ketika mengenal suara subonya Ia menoleh dan ternyata bantuk Mollie dan Hokhou Tohutului Sengcu sudah berdiri situ dengan mat menyinarkan marahan Sementara itu, dua orang muda yang masih berlutut, kini terbelalak dan memandang dengan muka pucat dan tubuh menggigil Gadis itu malah sudah mulai menangis sesenggukan saking ketakutan Hwasyo tua bermuka hitam Memandangi semua ini dengan alis terangkat dan sinar mata melirik kesana-sini penuh selidik Bantuk Mollie marah bukan main, ketika semalam terjadi kebakaran besar pada gudang di samping rumahnya Ia mengira ada penyerbuan musuh, maka bersama Louis Sengcu ia keluar Dai membantu para pelayan memadamkan api yang berkobar besar Untung api dapat dipadamkan sebelum melahap bangunan induk Akan tetapi tidak nampak tanda-tanda adanya penyerbuan musuh sehingga Bantuk Mollie merasa terheran-heran Juga ia merasa heran mengapa muridnya, Bu Giyokcu, tidak muncul membantu orang-orang memadamkan api Setelah ia dan Louis Sengcu kembali ke kamar, barulah ia tahu Dua orang muda yang mereka culik telah lenyap dan juga Giyokcu tidak berada di dalam kamarnya Ia pun teringat ketika muridnya itu pernah menentang akan dikorbankannya dua orang muda Maka siapa lagi kalau bukan muridnya yang kini menghalangi hendaknya dan membebaskan dua orang muda itu Malam tadi ia pun sudah melakukan pengejaran, akan tetapi karena malam gelap Ia pun menunda pengejarannya sampai keesokan harinya Bersama Louis Sengcu ia melakukan pengejaran secepatnya Tidak sukar bagi dua orang datuk yang berpengalaman ini untuk menemukan jejak langkah tiga orang itu Dan mengejar secepatnya sehingga akhirnya mereka dapat menyusul Giyokcu bersama dua orang muda yang hendak dibebaskannya Giyokcu, apakah engkau hendak lawan dan memusuhi aku, gurumu diri? Engkau membakar gudang dan membawa lari dua orang tawananku yang menjadi kehendakmu? Engkau hendak menentang aku, ia bentak betok Molly marah sekali dan pandang matanya kepada muridnya yang biasanya penuh kasih sayang itu kini panas membakar, penuh kebencian Giyokcu maklum bahwa ia tidak berdaya Yang dikhawatirkannya terjadi dan ia menyesal sekali mengapa dua orang yang coba ditolongnya itu demikian lemah sehingga tidak mampu berlari cepat Dan ia pun melirik ke arah Hwasyo gendut itu penuh sesal, seolah-olah sinar matanya menyalahkan Hwasyo itu yang menghambat pelariannya Kemudian ia menghadapi Subo-nya, sikapnya sama sekali tidak takut-takut, bahkan ia seperti orang nekat, siap untuk menerima hukuman apapun juga tanpa takut Aku tidak menentang Subo, akan tetapi aku menentang tindakan Subo yang terbujuk orang jahat dan kejam, yaitu dia itu dia menuding kepada Louis Sengcu Subo membunuhi orang-orang muda tanpa dosa secara tidak tahu malu Aku hanya ingin mencegah Subo melakukan kekejian seperti itu, maka aku sengaja membakar gudang dan mencoba melarikan korban-korban ini Habis, kalau membujuk Subo dengan kata-kata halus tentu akan percuma saja Giyokcu Selama lima tahun lebih aku mendidikmu, merawatmu seperti anak sendiri, dan inikah balasanmu kepadaku? Apakah hengka sudah bosan hidup? Kau ingin melihat aku membunuhmu? Wah, jangan dibunuh, Molly Sayang kalau dibunuh Serahkan saja padaku dan aku dapat menjinakan anak manis inil kata Hok-Hok To'atul Louis Sengcu sambil menyeringai dan memandang Giyokcu dengan sinar metu yang amat dibenci gadis itu Sinar metu penuh kecabulan dan teringat akan keadaan dua orang muda tadi di dalam kamar Subonya, ia bergidik Subo, aku lebih suka seratus kali kau bunuh daripada menyerah kepada iblis busuk itu bentak Giyokcu sambil memandang kepada Louis Sengcu dengan mata penuh kebencian Ia amat membenci orang itu karena orang itulah yang telah merusak gurunya, membuat gurunya menjadi seorang yang amat kejam Memang tadinya ia pun tidak dapat mengatakan bahwa gurunya seorang baik-baik, akan tetapi setelah Subonya menjadi pengikut Louis Sengcu, menjadi penyembah tian TKWI Ong, gurunya menjadi semakin kejam luar biasa Keparat bantok Molly memaksa muridnya Seekor anjing pun akan memiliki kesetiaan kalau diberi makan setiap hari, akan tetapi engkau, yang ku perlakukan sebagai anak sendiri dan murid, kini malah hendak menentang aku Engkau lebih rendah daripada seekor anjing Louis Sengcu, ku serahkan ia padamu mendengar ucapan gurunya itu, Giyokcu menjadi marah bukan main Bukan marah oleh makian itu, melainkan marah karena ia diserahkan kepada pria yang amat dibencinya itu Orang si Louis Keparat Jahanam teriaknya Engkau hanya akan dapat menjamahku setelah aku menjadi mayat dan ia pun memasang kuda-kuda, siap untuk melawan mati-matian Louis Sengcu tersenyum gembira Hatinya gerang bukan main Sudah lama dia tergila-gila kepada gadis remaja yang bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar ini Akan tetapi, dia tidak berani karena gadis itu murid Bantok Moli Sekarang, dalam kemarahannya, Bantok Moli menyerahkan gadis itu kepadanya Bugiyokcu, engkau cantik dan sedar bagaikan seekor kuda betina liar yang amat berharga untuk ditundukan Engkau akan menjadi kudaku yang cantik yang jinak, yang penurut akan tetapi juga kudaku yang kuat dan liar Hahaha, manis lihatlah, pandanglah aku Aku bukan musuhmu, aku sahabat baikmu dengan niat hati yang baik Senyumlah padaku dan jangan memusuhi aku, sayang Suaranya mengandung getaran aneh dan sungguh luar biasa sekali Tarikan wajah yang penuh kebencian itu perlahan-lahan lenyap dari muka Giyokcu Pandang matanya berubah sedikit demi sedikit Menjadi redup seperti api mulai kehabisan minyak, dan mulutnya mulai tersenyum Pada saat itu terdengar seruan lembut, Omitohut, kekuasaan iblis selalu ada saja di mana-mana mengganggu kehidupan manusia Nona kecil, mundurlah tiba-tiba saja, seolah-olah kepalanya disiram air dingin Giyokcu sadar akan keadaannya dan ia terkejut sekali Pada saat itu, tangan Louisengcu sudah dijulurkan untuk menangkapnya akan tetapi mendadak tubuh Giyokcu tertarik ke belakang Kiranya tangan Hoshio bermuka hitam telah mencengkeram leher bajunya dan menarik tubuh Giyokcu ke belakang Nona, engkau jagalah baik-baik kedua orang muda itu, dan biarkan Pim Cheng menghadapi mereka yang sesat ini Giyokcu bukan seorang gadis remaja yang bodoh Ia tahu bahwa Hoshio muka hitam itu tentu seorang yang sakti Dan ia sadar pula bahwa kalau ia maju serang diri, ia tidak akan mampu menandingi gurunya sendiri dan Louisengcu Tentu saja, secara aneh ia sudah hampir tertawan Maka, ia pun cepat menghampiri dua orang muda yang masih berlutut, dan ia pun berdiri di belakang mereka, siap melindungi mereka Matanya memandang ke arah Hoshio muka hitam dan dua orang calon lawannya dengan hati berdebar tegang Ia maklum benar betapa lihainya gurunya, juga betapa lihainya Louisengcu Akan mampukkah Hoshio tua renta muka hitam titik itu menandingi mereka? Melihat betapa Hoshio tua renta bermuka hitam itu berani melindungi Giyokcu dan menentang mereka, Louisengcu mengerutkan alisnya Dia lalu melangkah maju menghadapi Hoshio itu, dan bantok Molly mendiamkannya saja, tidak melihat dulu sampai di mana kekuatan Hoshio tua renta itu Hok hou to'atu Louisengcu juga ingin menghadapi Hoshio itu dengan perbantahan dan ilmu sihir Maka begitu berhadapan dekat dengan Hoshio itu dia lalu menegur dengan suara lantang Dengan pendeta dari kudil manakah, dan dengan siapakah kami berdua, Louisengcu dan Fangdicu, berhadapan? Harap Loh suhu suka memperkenalkan diri kepada kami, Hoshio berperut gendut itu terkekeh, matanya berseri Omi Tohut, kiranya engkau pun dapat bersikap lembut, walau sikapmu itu meliputi lahir batin Alangkah baiknya dan tentu tidak akan mudah menyeleweng, hahaha Nama Pin Cheng? Lihat muka Pin Cheng, yang buruk dan hitam dan engkau akan mengenal nama Pin Cheng Orang menyebut Pin Cheng Hek Bin Hwesio, pendeta Muka Litam Hwesio ini adalah seorang yang sakti, akan tetapi dia tidak pernah mencampuri urusan duniawi Maka namanya tidak dikenal di dunia perselatan seperti telah kita ketahui Hek Bin Hwesio ini adalah suheng dari Mendiang Tiancu Hwesio, ketua Siaw Lin Si yang membakar diri ketika kudil itu diserbu pasukan pemerintah Karena tidak mengenal nama ini, Lui Seng Chu tentu saja memandang rendah Dia adalah seorang datuk sesat yang terkenal dan juga mengenal nama-nama orang sakti di dunia perselatan Akan tetapi tentu saja dia tidak mengenal Hek Bin Hwesio yang merupakan seorang bertapa Yang suka merantau di pegunungan Himalaya dan negara-negara bagian barat Hek Bin Hwesio, hem, biarpun mukamu hitam dan mungkin hatimu juga hitam Akan tetapi engkau mencukur rambut dan mengenakan jubah pendeta Setidaknya engkau tentu tahu akan peraturan Tahu pula bahwa mencampuri urusan orang lain merupakan hal yang amat tercela Dan tentu tidak akan dilakukan oleh seorang yang sudah berani menjadi pendeta Akan tetapi mengapa engkau, yang sudah tua dan tentu berpengalaman ini, sekarang lancang mencampuri urusan kami Kami berurusan dengan seorang murid kami, dan dua orang Anggauta perkumpulan kami sendiri, harap engkau orang tua tidak mencampurinya Sepasang metu itu terbelalak dari mulutnya tertawa lebar Hahaha Sungguh lucu sekali, lucu bukan main Bagaimana mungkin seorang murid berani menentang gurunya? Hal ini hanya ada dua kemungkinan Si murid itu menjadi jahat dan tidak mentaati perintah gurunya yang baik Atau, si guru itu jahat akan tetapi muridnya tetap menjaga diri dan berpihak kepada yang benar Sehingga terpaksa ia menentang gurunya yang jahat Nah, di antara dua kemungkinan ini, mana yang benar? Pin Cheng tadi mendengar bahwa Nona Cilik itu menentang gurunya yang hendak membunuh dua orang yang tidak berdosa Berarti bahwa Nona itu, biarpun bergaul dengan para tokoh sesat, tetap ia bersih dan murni seperti setangkai bunga teratai di antara pecombran, tetap bersih Karena itu, apa anehnya kalau Pin Cheng membelahnya Louis Seng Chu menjadi marah? Kiranya Huwasyo tua renta ini berbeda dengan para Huwasyo lainnya Para Huwasyo biasanya pendiam dan suka mengalah, tidak pandai bicara Akan tetapi Huwasyo tua muka hitam ini ternyata tukang ngobrol dan pandai berdebat Baru beberapa kali tukar bicara saja dia sudah terdesak dan sukar untuk menjawab Hek Bin Huwasyo, engkau tidak tahu siapa aku? Aku adalah Hok Hou Toa Chu Louis Seng Chu, pemimpin penganut penyembah Tian TKWI Ong Lihat aku, pandang mataku, dan berlututlah engkau Aku perintahkan engkau, demi nama Tian TKWI Ong yang sakti Berlututlah engkau wahai Huwasyo dalam suara itu terkandung getaran yang amat hebat dan kuat Yang membuat Giyo Chu merasa betapa lututnya gemetar Tadi, dengan tenaga setengahnya saja, Louis Seng Chu hampir berhasil menyuruh Giyo Chu tunduk dan menuruti kehendaknya Kini dia mempergunakan hampir seluruh kekuatan sihirnya Bahkan menggunakan nama Tian TKWI Ong sebagai ilmu hitam Untuk menyerang dan menundukkan Huwasyo tua muka hitam Akan tetapi, Hek bin Huwasyo yang diserang dengan ilmu hitam itu yang hanya terkekeh saja Lalu berkata dengan suara lantang sambil tertawa Hahaha, Omi Tohut, Bin Cheng tidak memerintah Akan tetapi kalau engkau memang ingin berlutut, silakan Huk Hau Tohutu sungguh aneh karena tiba-tiba saja Louis Seng Chu lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap Huwasyo itu Melihat ini tentu saja Giyo Chu menjadi terheran-heran Penglihatan itu sedemikian lucunya sehingga mau tidak mau ia pun tertawa Mendengar gadis itu tertawa Hek bin Huwasyo menengok sambil tertawa pula Senang karena gadis yang tak disangkanya jahat akan tetapi yang ternyata gagah perkasa dan berbudi mulia itu ternyata juga memiliki watak periang Karena dia menengok, maka Louis Seng Chu yang tadinya terpukul oleh kekuatan sihirnya sendiri yang membali menjadi sadar Apalagi karena bantu Moli sudah mengguncang pundaknya dengan menengkol Engkau ini apa-apaan si bentak bantok Moli yang ikut merasa malu melihat kawannya bertindak seperti seorang badut Louis Seng Chu meloncat berdiri dan dia sudah mencabut gelok besarnya, mukanya berubah merah karena marahnya Bantok Moli juga sudah mencabut senjata yang ampuh, yaitu sebuah kipas di tangan kiri dan sebatang pedang di tangan kanan Tanpa banyak cakap lagi dua orang ini sudah maju menyerang Hek bin Huwasyo dengan ganas sekali Bantok Moli menggerakkan kipasnya dan dari kedua ujung gagang kipasnya meluncur jarum-jarum beracun yang amat berbahaya Yang mendahului serangan totokannya dengan gagang kipas, disusul tusukan-tusukan pedangnya Juga Louis Seng Chu sudah memutar goloknya sehingga nampak sinar golok bergulung-gulung Dia memang dijuluki Hok Hong To Ato, golok besar penaluk harimau, tentu saja dia seorang ahli sila golok yang pandai Maka goloknya mengeluarkan suara berdesing-desing ketik menyambar-nyambar dalam gulungan sinar yang menyilaukan Lo Suhau, awas senjata rahasia jarum beracun tiba-tiba Giyok Chu berseru Ia tentu saja mengenal kipas dari subonya dan tahu betapa berbahayanya jarum-jarum kipas itu yang dilepas dari jarak dekat dan tidak nampak saking lembut dan cepatnya Hahaha, ia yang menabur benih, ia yang menuai berkata demikian Huwasyo tua itu mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum halus itu disambar angin dan membalik, kini menyerang ke arah pemiliknya Tentu saja Bantok Moli terkejut bukan main Cepat ia melempar diri ke belakang dan bergulingan di atas tanah, tidak peduli betapa perbuatan itu membuat pakaiannya menjadi kotor Ia bergidik dan tidak berani lagi memergunakan senjata rahasia yang dapat membalik dan makan nyonya itu Ia menyerang dengan gagang kipas dan pedannya, membantu Louis Sen Chu mengeroyok Huwasyo tua muka hitam Terjadilah perkelahian yang seru dan menegangkan hati Giyok Chu Inilah saat yang ditakutinya Mampukah Huwasyo tua itu menahan dua orang lawan yang demikian tangguhnya? Akan tetapi, terjadi hal yang lucu Huwasyo tua itu hanya memegang sebatang tongkat yang butut dan rapuh, sebatang dahan atau ranting pohon yang sudah rapuh, dan selanjutnya hanya menjaga diri dengan kebutan lengan bajunya yang lebar Akan tetapi, tiga macam senjata lawan itu sama sekali tidak mampu menyentuhnya Selalu menyeleweng, atau bahkan membalik kena sambaran angin kebutan ujung lengan baju, sedangkan tongkat bututnya beberapa kali hampir menusuk hidung Louis Sen Chu dan Mace Bantok Moli Tentu saja Giyok Chu menjadi kagum bukan main dan juga hatinya girang karena kini ia tidak khawatir lagi Dua orang muda itu tentu akan dapat bebas dari ancaman maut di tangan Subonya dan Louis Sen Chu Dugaan Giyok Chu memang tidak keliru Hek bin Huwasyo memang memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada dua orang lawannya Biarpun senjatanya hanya ujung lengan jubah yang lebar dan sebatang tongkat butut, namun dua orang lawannya tidak mampu berbuat sesuatu Semua serangan mereka bertemu dengan ujung lengan baju, bahkan kalau ujung lengan baju itu bertemu langsung dengan pedang atau golok, maka dua senjata itu hampir terlepas dari pegangan tangan pemiliknya Karena itu, baik Bantok Moli maupun Louis Sen Chu tidak berani lagi mengadu senjata mereka secara langsung dengan ujung lengan jubah yang lebar itu, dan mereka pun terdesak oleh tongkat butut Omitohut, kalian sungguh jahat, akan tetapi masih untung karena Pim Cheng lihat belum tiba saatnya kalian mati, dan Pim Cheng seorang yang pantang membunuh Nah, pergilah kalian dari sini dan jangan ulangi lagi kejahatan kalian kalau ingin selamat Berkata demikian, tiba-tiba kedua lengan bajunya mengebut keras dan ujung tongkatnya menusuk-nusuk Kedua orang itu terkejut, terhuyung dan pada saat itu, kaki Hek Bin Hwesul menendang Dua kali berturut-turut D menendang Des, des tendangannya itu kuat bukan main dan tubuh kedua orang itu seperti dua butir bola yang ditendang, melambung ke atas dan melayang sampai jauh, kemudian jatuh ke atas tanah Biarpun keduanya sudah mengerahkan Ginkeng, tetap saja tubuh mereka terbanting dan terguling-guling Keduanya terkejut setengah mati Belum pernah selama hidup mereka bertemu dengan lawan yang begini tangguhnya Maka, seperti di komando saja, begitu mereka mampu bangkit berdiri, keduanya sudah lari tunggang-langgang tanpa menoleh lagi, ketakutan seperti melihat setan Dengan gembira sekali Giyokcu menghampiri kakek itu, memandang dengan penuh kagum kepada wajah yang tua dan hitam namun selalu tersenyum itu Wah, engkau sungguh hebat sekali, kek, engkau sakti dan pandai bukan main sampai dua orang seperti Subo dan Iblis Silwi itu lari tunggang-langgang Kalau saja aku dapat menjadi muridmu, kakek yang baik, aku akan merasa berbahagia sekali Hek bin Hoesyo bakat yang amat baik, watak yang baik pula Dan walaupun selama ini agaknya menjadi murid Iblis Betina, namun buktinya ia malah menentang guru sendiri, menyelamatkan calon korban gurunya Hal ini saja membuktikan bahwa pada dasarnya, gadis remaja ini memiliki watak pendekar yang gagah Apalagi wajah yang cerah dan sepasang metu yang penuh semangat, cerah dan periang itu sungguh cocok sekali dengan wataknya sendiri Maka hati Hek bin Hoesyo tertarik sekali Dia sudah hamat tua, tak lama lagi tentu mati, lalu untuk apa semua ilmu yang pernah dipelajarinya selama puluhan tahun itu? Dia belum pernah mengangkat murid, dan bukankah pertemuannya dengan gadis remaja ini merupakan suatu jodoh yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Hehehe, nona kecil Beginikah sikap orang yang ingin menjadi murid mendengar ucapan itu, sepasang macu gyok cu terbelalak dan ia mengeluarkan teriakan seperti bersorak girang Tadinya ia hanya iseng-iseng saja berkata demikian, sama sekali tidak mengira bahwa kakek itu suka menerimanya sebagai murid Maka, setelah mengeluarkan teriakan bersorak, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek muka hitam itu, dekat sekali sehingga hidungnya hampir mencium jari kaki Suhu, teucu mengaturkan terima kasih dan mengaturkan hormat Melihat sikap ini dan mendengar ucapan yang amat menghormat itu, Hek bin Hwasio tertawa bergelak Perutnya yang gendut itu terguncang-guncang dan bergerak-gerak seperti bayi tua dalam kandungan Huahahaha, anak baik, Bin Cheng tidak mengajarkan seorang murid untuk menjadi pencilat Bersikaplah biasa saja, jangan berlebihan Dalam hidup ini, kita harus bersikap wajar, tidak pura-pura, tidak berlebihan karena berlebihan ini menyarat kita ke dalam ketidakwajaran Kalau sudah tidak wajar, berarti menyembunyikan pamrih dan Bin Cheng tidak ingin melihat murid Bin Cheng menjadi pencilat Giyokcu terkejut sekali dan seperti disengat kekurang ia pun meloncat bangun dan berdiri dengan sikap masih hormat Giyokcu akan mentaati semua perintah dan petunjuk suhu bukan menggirangnya hati Hek bin Hwasio Anak perempuan ini memang hebat, pikirnya Sayang ia telah mempelajari ilmu-ilmu sesat yang ganas Maka, diam-diam dia mengambil keputusan untuk memperbaiki ilmu-ilmu itu sehingga menjadi ilmu yang kuat dan hebat Akan tetapi berkurang sifat ganas dan kejamnya Sekarang ceritakan apa yang terjadi, siapa kedua orang muda ini dan mengapa pula engkau menentang subomu sendiri Kata Hek bin Hwasio Giyokcu lalu bercerita, singkat dan jelas tentang subonya yang terbujuk oleh Liu Sengcu menjadi penyembah Tian Kwei Ong Dan sudah beberapa kali mengorbankan beberapa orang muda laki-laki dan perempuan Teocu tidak tahan melihat hal itu, maka malam tadi ketika subo dan orang si Lui itu kembali menculik sepasang orang muda Teocu lalu membakar gudang dan selagi semua orang memadamkan api, Teocu membawa lari mereka, berdua ini Akan tetapi, ternyata Teocu dapat disusul subo dan tentu Teocu dan kedua orang muda itu akan celaka Kalau saja suhu tidak muncul menyelamatkan kami Sekarang, apa yang akan kau lakukan terhadap mereka itu Teocu akan mengantar mereka pulang Hwasio itu mengangguk-angguk dam dia duduk bersilah di bawah pohon, berkata sambil tersenyum ramah Baik, kau lakukan tugasmu itu, Pin Cheng akan menantimu di sini Giyokcu lalu mengajak muda mudi itu untuk kembali ke dusun mereka Melihat sikap muridnya yang wajar saja, sama sekali tidak memperlihatkan kekhawatiran Diam-diam Hek bin Hwasio semakin kagum Muridnya itu sungguh memiliki hati yang luar biasa tabahnya Ia tidak takut kalau-kalau tugasnya mengantar pulang muda mudi itu akan dihadang oleh subonya dan Lui Sengcu Tentu saja dia tidak tega begitu saja dan diam-diam kakek ini membayangi perjalanan Giyokcu dari jauh Sebetulnya, Giyokcu bukan hanya tabah tanpa perhitungan Ia cerdik sekali Kalau ia berani mengantar dua orang muda itu kembali ke dusun tanpa khawatir akan dihadang oleh subonya Bukan karena ia berani menghadapi ancaman bahaya itu Melainkan karena ia sudah memperhitungkan bahwa subonya dan Lui Sengcu yang baru saja menerima hajaran hebat dari Hek bin Hwasio Sudah pasti tidak akan berani sembarangan keluar dan melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu ini Mereka tentu menjadi jerih Maklum bahwa kepandayan mereka sama sekali tidak mampu emnen dingi kesaktian Hek bin Hwasio Selain ini, juga gadis cerdik ini memperhitungkan bahwa tidak mungkin suhunya yang baru itu akan membiarkan saja ia terancam bahaya Lah sudah hampir merasa yakin bahwa suhunya tentu akan membayanginya dan melindunginya Giyokcu disambut dengan gembira oleh para penduduk dusun ketika ia mengiringkan dua orang muda yang lenyap diculik iblis seperti yang dipercaya oleh para penduduk dusun itu Giyokcu menasehatkan mereka agar bekerja sama dan bersatu padu untuk menghadapi ancaman bahaya dari orang-orang jahat Setelah itu, ia pun meninggalkan mereka dan kembali ke dalam hutan di mana ia mendapatkan suhunya masih duduk bersilat dalam samadhi Anehnya, biar dalam samadhi, tetap saja mulut gurunya itu tersenyum lebar Ia tidak berani mengganggu suhunya, melainkan seger duduk bersilat tak jauh dari situ dan ikut bersama dilap bersama di seperti biasa, seperti diajarkan oleh subonya Bersama di dengan satu tujuan tertentu, yaitu untuk menghimpun kekuatan batin dan membangkitkan tenaga sakti dari pusar Akan tetapi, tiba-tiba saja, selagi ia hampir tenggelam dalam samadhi, ia mendengar suara yang besar dan dalam dari hak bin Huwasyu Samadhi berarti memasuki keheningan jiwa raga Buang semua pamrih dan tujuan, biarkan diri kosong dan curahkan semua kesadaran kepada penyerahan diri lahir batin kepada Tuhan, kekuasaan yang terdapat di luar dan di dalam dirimu Kosong tenang hening Giyokcu mentaati petunjuk ini, membuang semua keinginan mencapai suatu tujuan dan ia tenggelam ke dalam keheningan Yang menghanyutkannya dan ia membiarkan dirinya dengan pasrah, pasrah kepada Tuhan dan andai kata pada saat itu nyawanya dicabut sekalipun Karena ia sudah menyerahkan diri, maka ia pun tidak merasa takut Kurang lebih sejam kemudian, suara panggilan yang lapat-lapat menyadarkan Giyokcu dari samadinya Masih suara hak bin Huwasyu berkata dengar lembut Penaga sakti dari pusar selalu dihamburkan keluar melalui sembilan lubang dalam tubuh kita Karena itu, perlu kita melatih diri untuk menutup lubang-lubang itu dari dalam Sekarang kita melatih diri untuk menutup lubang yang paling bawah, lubang dubur Tarik napas sedalam mungkin, sampai sepenuhnya, lalu tahan sekuatnya, tanpa paksaan Sesudah itu, keluarkan napas perlahan-lahan dan pada saat keluarkan Napas, tutuplah lubang dubur, pertahankan dan tutup terus sampai napas habis dikeluarkan Lalu tahan dalam keadaan tanpa napas, lubang dubur terus ditutup rapat-rapat Setelah bernapas kembali, baru buka lubang dubur dan ulangi seperti tadi Cukup tujuh kali setiap kali latihan, Giyokcu mentaati semua petunjuk gurunya Dan mulailah ia menerima latihan pernapasan dan semadi yang jauh berbeda dengan latihan yang diterima dari subonya Matahari sudah condong ke barat ketika Hek bin Huwasyu mengajak muridnya meninggalkan tempat itu Mulai hari itu, Giyokcu menjadi murid Hek bin Huwasyu, meninggalkan rumah Bantok Moli berikut seluruh pakaiannya Ia mengembara bersama Hek bin Huwasyu, mempelajari ilmu-ilmu, hidup sederhana seperti pertapa Mengunjungi Himalaya dan tempat-tempat lain yang selama ini hanya didengarnya sebagai dongeng saja Selama lima tahun kurang lebih ia menerima gemblengan Hek bin Huwasyu dan kini Giyokcu telah berubah sama sekali Bukan lagi gadis remaja yang beratak keras dan ganas, bahkan dapat bersikap kejam terhadap musuh-musuhnya, tidak mengenal ampun Kini ia telah menjadi seorang gadis dewasa, berusia kurang lebih 20 tahun yang cantik manis namun sederhana dan yang masih tinggal Hanyalah sikapnya yang riang gembira dan jenaka walaupun dibalik kejenakaannya itu terdapat watak ya raja mendalam dan seperti watak orang yang telah matang dalam gemblengan pengalaman hidup Pada suatu pagi, Giyokcu yang sudah dewasa turun gunung sebagai serang gadis yang berpakaian sederhana tanpa membawa senjata Nampaknya lemah lembut dan hanya sinar matanya yang mencorong itu saja yang menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang gadis biasa Gurunya yang sudah hamat tua itu menyatakan bahwa sudah tiba saatnya Giyokcu turun gunung dan tiba saatnya mereka berpisahan Dan karena Hek Bin Hwesyo ingin bertapas sampai maut datang menjemputnya Nampaknya saja gadis cantik manis ini tidak bersenjata, akan tetapi sesungguhnya, dibalik bajunya, terselip di pinggangnya, ia mempunyai sebatang pedang Pedang yang amat aneh Sarung dan gagang itu cukup pindah, dengan ukir-ukiran burung hong, dengan ronce-ronce merah Akan tetapi kalau pedang itu dicabut dari sarungnya, orang tentu akan mentertawakannya Pedang itu buruk sekali Terbuat dari baja yang warnanya kelabu dan kotor nampaknya, buatannya pun peletak-peletak tidak halus Dan yang lebih jelek lagi, pedang itu tumpul, tidak keruncing dan tidak tajam Pedang itu pemberian Hek Bin Hwesyo kepada muridnya Jagalah baik-baik pedang ini, Giyok Chu Namanya Hong Po Kiam, dan memang sengaja dibuat tidak tajam dan tidak tumpul untuk mengingatkan pemakainya bahwa senjata ini bukan dibuat untuk membunuh orang Gagang dan sarungnya indah akan tetapi terbuat dari tembaga di sepul emas Pedangnya sendiri jelek sekali namun terbuat dari baja yang sukar dicari bandingnya Ini untuk mengingatkan bahwa yang amat indah di luar itu hanyalah palsu, yang terpenting adalah dalamnya Lebih baik jelek sederhana namun bermanfaat daripada gemilang dan mewah namun tidak ada gunanya Ketika suhunya menyatakan agar ia turun gunung, Giyok Chu berlutut di depan kaki suhunya Ia memang telah berubah sama sekali, bukan hanya karena gemblengan ilmu-ilmu silat yang tinggi Melainkan terutama sekali gemblengan batin dari suhunya Suhu, mengapa Teo Chu tidak boleh tinggal bertapa di sini atau menjadi seorang nikau, pendeta wanita, dan hidup di kuil Teo Chu melihat betapa dunia ini penuh dengan dosa Kalau Teo Chu memasuki dunia ramai, bagaimana Teo Chu dapat mencegah terjadinya perbuatan dosa? Teo Chu tentu akan terseret hanyut dalam arus pertentangan antara baik-buruk Dan kalau Teo Chu berpihak kepada yang baik, dengan sendirinya Teo Chu akan menentang dan berlawanan dengan yang jahat Teo Chu ingin membaktikan diri kepada Tuhan dan hidup tenang-tentram di pegunungan Dalam sebuah kuil atau gua, gurunya tertawa bak kegelak Itu akan menyalahi garis hidupmu, Gio Chu Tidak, engkau tidak berbakat menjadi nikau Tugasmu sebagai orang yang memiliki ilmu silat amatlah banyaknya dan juga amat penting Kini, kejahatan meraja lelah, rakyat hidup sengsara karena pemerintah yang lemah tidak mampu melindungi mereka Bahkan kaki tangan pemerintah sendiri yang melakukan penyelewengan menambah beban rakyat dengan adanya kerja paksa dan korupsi Banyak pejabat bersekutu dengan penjahat, banyak pemuka agama bahkan tidak segan menumpuk dosa demi menari kemuliaan melalui kedudukan dan harta Tidak, muridku Engkau harus terjun ke dunia ramai dan engkau harus melaksanakan tugas sebagai seorang pendekar Melindungi mereka yang terancam bahaya, membela mereka yang lemah tertindas, menentang mereka yang dikuasai nafsu iblis untuk menyebar kejahatan Pesan Pincheng, kalau engkau bertemu dengan para murid Siawi Iempai, bantulah mereka Biarpun mereka memusuhi pemerintah, akan tetapi Pincheng tahu bahwa para murid Siawi Iempai adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan pembela rakyat tertindas Demikianlah, akhirnya Gyoacu turun gunung seorang diri, meninggalkan gurunya dengan siapa ia telah hidup selama hampir lima tahun Kota Peisen terletak di lembah Sungai Kuning, di Provinsi Santung Kota ini cukup besar dan ramai, bahkan terkenal sebagai kota yang banyak menjual rempah-rempah Banyak pedagang rempah-rempah yang kaya di kota ini dan satu di antara pedagang rempah-rempah yang juga memiliki sebuah toko cita di sebelah toko rempah-rempah Adalah Tanggurit, seorang pedagang berusia lima puluh tahun Tanggurit bukan hanya dikenal sebagai seorang pedagang yang hidup kaya raya, akan tetapi dia dikenal sebab seorang ahli silat yang pandai Oleh karena itu, di kota Peisen, dia disegani karena dua hal, pertama karena dia kaya raya dan juga dermawan, dan kedua karena dia lihai dalam ilmu silat Pernah seorang diri pedagang ini melumpuhkan segerombolan perampok terdiri dari belasan orang yang berani mengacau di pinggiran kota, dan sejak itu namanya semakin terkenal dan keamanan kota Peisen Sebagian disebabkan oleh nama besarnya sebagai seorang jago silai yang tangguh Karena dia memiliki dua buah toko rempah cukup besar dan sibuk, maka Tanggurit mempunyai belasan orang pegawai yang bekerja di kedua toko itu Rumah keluarganya yang cukup besar berada di belakang kedua toko itu Di sini hanya tinggal dia, istrinya dan putra tunggalnya yang bernama Teng Chuan, seorang pemuda yang usianya sudah 25 tahun akan tetapi belum menikah Tentu saja ada beberapa orang pelayan keluarga itu yang juga tinggal di situ, di beberapa buah kamar di bagian belakang bangunan Sebuah taman yang luas dan penuh bunga indah dan kolam ikan penuh teratai berada di belakang rumah Pendeknya, keluarga itu hidup serba kecukupan dan nampaknya berbahagia Memang sesungguhnya demikian, akan tetapi ada satu hal yang menjadi pikiran bagi Tanggurit, yaitu tentang pernikahan putranya Putranya itu, Teng Chuan, sejak kecil sudah ia tunangkan dengan putri tunggal adik perempuannya, So Ngui Ing yang kini sudah berusia 18 tahun dan tinggal bersama ayahnya yang sudah menjadi duda di kota raja Karena dia merasa bahwa usia kedua orang muda itu sudah lebih dari cukup, yaitu putranya sendiri berusia 25 tahun sedangkan calon mantunya itu sudah 18 tahun Maka beberapa hari yang lalu, dia bersama beberapa orang pengikutnya membawa kereta berkunjung ke kota raja untuk menentukan hari pernikahan mereka Tentu saja dia membawa segala macam hadiah yang cukup mewah sebagaimana mestinya, hampir sekereta penuh Akan tetapi, setelah tiba di rumah adik iparnya itu, yaitu So Kutiong yang membuka toko obat di kota raja, dia mendengar malapetaka yang menimpa keluarga adik iparnya Adik iparnya itu bersama seorang sutenya telah tewas ketika rumah itu diserbu pasukan pemerintah dengan tuduhan pemberontak Sedangkan putrinya, So Win, dikabarkan orang hilang tak tentu rimbanya Tentu saja Teng Bu It menjadi terkejut setengah mati, akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, bahkan tidak berani lama-lama tinggal di kota raja, takut kalau-kalau dia akan tersangkut Bagaimanapun juga, dia mengenal adik iparnya dan tahu bahwa So Kutiong memang seorang murid siau limpa yang oleh pemerintah dianggap sebagai pemerontak Adik iparnya itu dituduh pemberontak tentu ada hubungannya dengan siau limpai, pikirnya dengan hati tidak enak Bagaimana tidak kalau dia sendiri pun pernah menjadi murid di kuil siau limpai, walaupun hanya untuk dua tahun saja Kalau ini diketahui oleh mereka yang membasmi keluarga So, tentu keluarganya sendiri akan terancam bahaya maut Dengan hati yang gelisah Teng Bu It pulang ke Peisen, membawa kembali barang-barang hadiah yang tadinya akan diserahkan kepada adik iparnya Dia merasa amat gelisah memikirkan nasib So WLM, calon mantunya Kemanakah perginya gadis itu? Pergi melarikan diri ataukah ditangkap musuh? Dilarikan orang? Tidak ada yang mampu memberitahu karena dia tidak berani banyak bertanya di kota raja Setelah tiba di rumah, dia pun menceritakan tentang pengalamannya di kota raja kepada istri dan putranya Mendengar berita ini, Teng Chokan seorang pemuda yang berwajah tampan dan bersikap gagah dan tinggi hati, segera Berkata, ayah, kalau begitu, biarlah aku pergi mencari Piawamoy, adik misan So WLM pemuda ini pun sejak kecil mempelajari ilmu silat dari ayahnya dan dia menganggap ayahnya dan dirinya sebagai pendekar-pendekar yang disegani di kota Peisen Jangan lakukan itu, Chokan cegah ayahnya Kalau engkau pergi sendiri, atau aku, hal itu berbahaya sekali Mereka itu dibasmi pemerintah karena menjadi anggauta atau murid siau limpai Jangan mengkhawatirkan nasib calon istermu, aku tidak akan tinggal diam dan akan menyebar orang-orang untuk mencari dan menyelidiki kemana ia pergi Ayah, aku ingin mencari Piawamoy bukan kai enak ia calon istriku saja Terutama sekali karena bagaimanapun juga, ia itu adik misanku, putri mendiang bibiku Tentang perjodohanku dengannya, andai kata tidak jadi pun tidak mengapa, ayah Masih banyak gadis yang akan suka menjadi istriku, benar sekali kata ibunya Memang sejak dulu aku pun kurang setuju dia menikah dengan adik misan sendiri Kata orang tua, hal ini hanya akan mendatangkan bencana Dan lihat saja, bencana telah menimpa keluarga Soe mendengar ucapan putra dan istrinya Tenggurit mengibaskan tangannya dan berkata dengan nada suara jengkel Sudahlah, sudahlah, jangan ribut Urusan ini gawat sekali, dan dapat saja kita tersangkut Kalian diam saja dan menanti, aku akan menyuruh orang untuk melakukan penyelidikan ke kota raja